Iring-iringan jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB yang hendak dimakamkan di Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember hari ini, berjalan ricu. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga yang berlarian hingga sebuah mobil yang hangus terbakar. Terlihat juga penjabat, PJ, Gubernur Papua M Ridwan Rumah Sukun yang sedang berlari sembari di kawal pasca insiden tersebut, Ridwan yang menggunakan kemeja putih itu juga dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat kericuhan tersebut. Kabar terlukanya PJ Gubernur Papua itu juga telah dibenarkan oleh pihak kepolisian, ia benar ada yang memprovokasi sehingga anarkis, ujar Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignasius Beni Adi Prabowo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Kendati demikian, Beni masih belum merincikan lebih jauh ihwal kondisi PJ Gubernur Papua hingga kronologi kericuhan tersebut. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI asal Papua Yunus Wonda menyatakan pemakaman bekas Gubernur Papua Lukas NMB dilaksanakan pada Kamis 28 Desember sore. Menurut Wonda, jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani akan dibawa ke Stakin untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari mahasiswa dan masyarakat Papua. Jenazah kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Goya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Jadi Bapak, Lukas NMB, di dalam mobil jenazah dan adik-adik mahasiswa jalan di depan, tetapi harus menjaga keamanan supaya tetap kondusif, ujarnya. Jangan lupa untuk menjaga keamanan terakhir dari mahasiswa jalan di depan, tetapi harus menjaga keamanan terakhir dari mahasiswa jalan di depan.